Ya, nah yang bertugas sebagai berat itulah bagian pendakwa. Guru agama, ya, ustadznya punca ama, ada sekolah-sekolah. Bukan sekolah sebagai tempat pelatihan. Tetapi di sekolah itu bisa kita lihat siapa yang berpotensi. Siapa yang berpotensi. Awal mula sempat bergabung itu bagaimana? Ya, saya terpesona dengan Ustaz Awakan Basya di Ustaz Rasungkar pada umur saya 16 tahun. Terpesona-nya saya itu kan. Terpesona. Itu dia. Ya, lagi gila lagunya. Waduh, ngeri juga ini. Oke, siap. Ya, terpesona-nya saya itu adalah karena beliau kan selain pintar bahasa Arab, juga berlata-belakang Arab. Begitu, ya kan. Nah, jadi pada saat itu kan saya juga belajar bahasa Arab. Sehingga kemudian saya tertarik untuk banyak bertanya. Dan buku-buku yang saya baca kadang saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan. Jadi ada kata-kata yang sulit. Saya tidak temukan di kamus. Sehingga saya datangin mereka. Nah, hubungan pertemanan ini berlanjut sehingga menjadilah ada hubungan emosional. Ya, begitu. Saya senang karena mereka itu islami. Ya, karena mereka itu mengajarkan Islam. Mengajarkan bahasa Arab. Begitu. Saya tidak melihat ada hal-hal curiga. Ya, karena mereka juga tidak mengajak saya untuk kita berperang. Tidak. Ya, begitu. Ya, untuk melawan pemerintah tidak ada. Sampailah pada tahun 1987. Sebenarnya niat saya, saya ingin melanjutkan pendidikan ke Arab Saudi, ataupun ke Mesir, ataupun ke Kuwait, misalnya. Tetapi, saya tidak berpeluang. Ya, begitu. Ya, sehingga kemudian Ustaz Abdelasungkan Ustaz Abdelasungkan, Ustaz Abdelasungkan Ustaz Abdelasih, lalu menawarkan saya untuk keluar negeri gratis. Ya. Nah, ke mana ke Afganistan? Ya sudah, saya pilih. Jadi niat keinginan, ingin ke luar negeri itu saya terima. Walaupun saya tahu ke Afganistan itu tempat konflik. Namun karena besarnya keinginan saya untuk pergi ke luar negeri, saya tidak peduli kalau itu tempat konflik. Dan bahkan saya berpikir, barangkali ini sebagai jalan bagi saya untuk mengetahui apa yang disebut sebagai jihad, dan kenapa para pejuang di Afganistan disebut sebagai mujahidin. Tapi saya itu masih 16 tahun itu SMP atau SMA? 16 tahun itu karena saya sekolah cuma SMP, saya tidak mau melanjut SMA, lalu kemudian saya pergi ke sebuah masjid yang jauh dari tempat tinggal saya, yaitu saya di Johor Baru, sementara tempat saya belajar di Kuala Pilah, negeri Sembilan. Di sana jarak sekitar 300 meter, 300 kilometer. Sehingga saya sudah berjauhan dari ayah ibu. Nah, situlah. Kemudian pada tahun 1985 bertemu dengan Ustaz Aplas Bukan dan Ustaz Bacet dan keluar-orang Indonesia yang lain. Berarti namanya keluarga itu. Jauh, sudah jauh dari keluarga. Nah, begitu. Betul. Semacam terispirasi itu karena kerana. Nah, jadi saya tidak banyak berpikir tentang masalah apa sih perjuangan kenapa orang Indonesia ada di Malaysia. Saya tidak berpikir begitu. Yang saya berpikir adalah mereka orang yang baik, ya tahu bahasa Arab, bantu saya dalam bahasa Arab. Namun mereka tidak pernah mengajak untuk menjadi akut kelompok. Nah, suatu ketika ketika mereka mendengar saya itu gagal dalam usaha untuk belajar di luar negeri, mereka menawarkan keauhanistan. Ya, disitu kemudian saya hampir, saya sambut. Ya, siapa sih yang tidak mau pergi ke luar negeri secara gratis? Begitu kan? Nah, setelah di Afghanistan baru saya mengerti. Ternyata orang-orang Indonesia ini adalah dari kelompok NII negara Islam Indonesia. Ya, oke. Saya tidak peduli lah. Ya, itu perjuangan orang Indonesia. Yang jelas saya sudah di Afghanistan. Tetapi pertanyaannya, kenapa saya sebagai orang Malaysia, lalu kemudian dimasukkan ataupun digabungkan ke dalam kelompok NII, negara Islam Indonesia. Di situ baru saya difahamkan bahwa perjuangan negara Islam di Indonesia adalah fardu'ain. Bukan hanya wajib bagi umat Islam di Indonesia, tetapi juga bagi umat Islam di sekitarnya. Ya, kemudian saya belajar di Akademi Militer Menjahidin Afghanistan bersama orang Indonesia yang lain. Itu miliknya orang Afgan. Ya, nah di situlah baru saya mulai faham apa itu NII, mengapa orang-orang Indonesia ada di Afghanistan, apa tujuan mereka. Ya, mereka mau belajar dan berlatih dan kemudian membawa ilmunya balik ke Indonesia. Itu tujuan mereka. Kemudian menyusul strategis untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Nah, kemudian tahun 1993 pecahlah NII, melasungkan oleh Ustaz Bakar Bashir membentuk suatu kelompok baru. Saat itu saya masih di Afghanistan. Ya, karena saya lebih kenal Ustaz Bakar Bashir, saya ikut mereka. Ya, di situ kemudian saya kemudian menjadi anggota NII. Dan dulu menjadi NII, kemudian menjadi anggota Jemaah Islamnya. Nah, jadi proses seseorang itu masuk ke dalam sebuah kelompok Jemaah Islamnya itu berbeda. Kalau saya tadi itu adalah karena saya diberi janji bagi ke luar negeri. Ada juga orang yang kemudian diarahkan untuk berjuang atas nama Islam. Maka itulah yang diberikan dalam proses pengajian-pengajian yang ada di Indonesia ini. Maka seseorang itu kemudian ketika dia rajin ikut dengan pengajian tersebut, kemudian dia rajin berkomunikasi dengan Ustaz yang menyampaikan pengajian tersebut. Di situlah mulai terjadi penseleksian. Kemudian diseleksi, dipilih untuk ikut kelas yang lain. Ada kelas khusus yang lain. Apalagi menurut mereka, ini ada sejarahnya. Dulu Kartos Wielo sudah berhasil menegakkan negara Islam tahun 1949. Tapi kemudian dijajah oleh Indonesia. Dijajah oleh NKRI pada tahun 1962. Itu gaya-gaya mereka. Maka kita harus merampas balik wilayah tersebut. Nah, inilah yang kemudian. Ini ke sekarang. Narasi-narasi itu, Pak. Cuilan sejarah yang mungkin cukup kurang logis juga ya. Untuk melegitimasi proses pengkaderannya itu. Itu dia. Sehingga orang diberi paham bahwa dulu pernah ada. Sekarang kita rampas balik. Kalau orang percaya hal tersebut. Dan merasa bahwa kita harus merampas balik. Itu yang kemudian akan mudah terakhir. Pak, ketika Bapak menjabat sebagai ketua mantiki tiga ketika itu. Sebenarnya metode untuk merekrut anggota baru semacam apa, Pak? Apakah memang ada metode khusus yang itu memang ditulis di dalam diktat buku JAI? Sebagai ketua mantiki tiga, saya kan tidak langsung turun ke lapangan. Walaupun dulu pernah saya lakukan. Nah, yang bertugas sebagai perempu itulah bagian pendakwah. Guru agama, ustadznya pencerama, ada sekolah-sekolah. Bukan sekolah sebagai tempat pelatihan. Tetapi di sekolah itu bisa kita lihat siapa yang berpotensi. Siapa yang terbaik? Siapa yang terpintar? Dipilihlah 10 ranking yang pertama. Ranking 10, 10 besar rankingnya. Nah, inilah yang kemudian akan direkrut. Dan direkrutnya pun tidak dalam sekolah, di luar sekolah. Tetapi kan, yang memilih siapa? Yang memilih tenaga pengajar. Yang memilih si guru. Guru tahu, oh si fulan, si fulan, si fulan. Guru ini yang kemudian mengarahkan kepada orang ketiga. Yang di luar sekolah ini yang kemudian menggodok. Begitulah. Nah, kemudian ketika mereka sudah dibayaan, kemudian sudah mengikuti beberapa pengajar, nanti diarahkan ke Filipina. Saya kemudian menerima yang sudah, apa namanya, sudah lewati beberapa proses-proses begitu. Kemudian di Filipina nanti, ada juga bentuk jenjang pendidikannya. Apakah dia masuk dalam akademi milikernya, atau dia kursus singkatnya. Bukan hanya di sekolah. Sekolah itu sebagai macam salah satu tempat. Tapi itu adalah, bukan sekolah yang merekrut. Tidak ada kurikulum untuk merekrut. Tetapi personal-personal individu-individu yang ada di sekolah, yang kemudian berperan dalam memilih dan juga merekrut. Lalu kemudian kegiatan dari ceramah-ceramah, pengajian-pengajian. Bukan ustaz yang merekrut. Ustaz hanya memberikan pemahaman. Tetapi yang di antara awal-awal JDI yang ikut hadir, dia akan melihat siapa di antara yang hadir ini yang kemudian punya antusias. Kamu faham nggak tadi pengajiannya? Bagaimana menurut kamu tentang materinya? Begitu kan? Bagaimana menurut kamu tentang ustaznya? Itu nanti ada yang bagian perekrutnya. Kemudian nanti diarahkan untuk berbaik A dan ikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Zaman sekarang, proses perekrutan lebih dahsyat lagi, yaitu lewat media sosial. Media sosial itu... Jadi ada tim IT. Ada tim IT. Tim-tim IT ini juga ala lulusan-lulusan terbaik. Nah, tim IT yang kemudian menyebarkan apa namanya itu faham, flyer, pengajian, ataupun konten-konten, kemudian menjawab chatting-chatting. Kalau misalnya ada yang mau nge-chat, mau tanya, mereka arahkan. Ini juga yang terjadi saat ini. Baik di... Apa sajalah saya ingin menyebut nama-nama media sosialnya. Semuanya bisa. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk terjadi komunikasi. Itu dimanfaatkan oleh JDI. Dimanfaatkan. Begitu. Benar-benar. Berarti memang bukan berbasis kalau zaman Bapak dulu memang secara konvensional ya. Ketemu, kemudian selundup-selundup untuk mengamankan proses pertemuan. Tapi kalau zaman sekarang, media sosial menjadi semacam medium yang benar-benar sangat luar biasa. Betul. Itu sebab saya setuju pada sama kebijakan Kapolibaru ini bahwa kita butuh ada polisi virtual. Oke. Itu penting. Itu penting. Polisi virtual ini akan melihat semua konten-konten itu. Ketika ada konten-konten yang mungkin mengarah kepada ujaran kebencian, mengarah kepada perhasutan, itu ditegur duluan. Ya, supaya jangan lanjut. Kan ngapain ditangkap semuanya kan? Kalau misalnya kita ingatkan, peringatkan, berhenti, berhenti kan ya? Itu penting. Daripada seperti ada pembiaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.